Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya kemudian ada info pkh masih terkait pkh tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan pkh dan bpnt di bulan mei tahun 2022 ini yaitu sesuai instruksi pusat kpm pkh dan bpnt golongan ini cair 600 ribu rupiah plus 300 ribu rupiah bagi kpm ini siap siap bagi para kpm pkh dan bpnt ini rejeki melimpah di bulan mei 2022 nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para kpm pkh dan bpnt bahwasannya ada informasi terbaru terkait pencairan bantuan sosial pkh dan bpnt di bulan mei 2022 ini ada kabar yang sangat membahagiakan sekali bagi para kpm semua kpm pkh dan bpnt ini wajib mengetahuinya nah kpm pkh dan bpnt ini siap siap mendapatkan saldo 600 ribu rupiah akan masuk ke kartu kks sembakonya nah pihak kementerian sosial melalui direktorat jenderal penanganan pakir miskin itu telah menginstruksikan kepada bank himbara untuk melakukan pengisian saldo sebesar 600 ribu rupiah kepada para penerima yang beruntung mendapatkan bantuan pangan non tunainya atau bpntnya sebesar 600 ribu rupiah nah siapa saja kpm yang akan menerima saldo bpnt di bulan mei ini sebesar 600 ribu rupiah simak terus informasi ini ada berita pkh terbaru hari ini bagi para penerima manfaat pkh dan bpnt pihak kementerian sosial pusat ini telah menurunkan surat kepada bank himbara dan berikut ini kami informasikan inti dari surat tersebut surat ini tertanggal di tanggal 28 april 2022 kemarin dengan nomor surat 691 garis miring 6.3 garis miring bs.01.02 garis miring 04 garis miring tahun 2022 nah isi dari surat tersebut adalah instruksi topat dana perluasan bantuan program sembako untuk tahap yang keempat 5 dan keenam artinya ini untuk bulan april, may, dan bulan juni untuk termin 1, 2, dan 3 yang terhormat pimpinan divisi hubungan kelembagaan bank BNI pimpinan divisi sosial entrepreneurship bank BRI yang terhormat head of government project bank mandiri dan yang terhormat service quality and distribution division head bank btn di jakarta berkenaan dengan penyaluran dana perluasan bantuan program sembako pada direktorat penanganan pangkir miskin wilayah 2 disampaikan hal-hal sebagai berikut yang pertama dana perluasan bantuan program sembako BPNT tahap 4, 5, dan 6 untuk termin yang ke-1 batch 237 tahun anggaran 2022 itu telah diproses kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN dengan rincian surat SP2D sebagai berikut ini untuk bank BNI tanggal 28 April 2022 bagi sebanyak 37.999 KPM total dana 300.000 rupiah dan total dana seluruhnya sebesar 11.399.700.000 rupiah yang kedua yang kedua untuk bank BRI tanggal 28 April 2022 untuk sejumlah KPM 256.881 KPM total dana 300.000 rupiah total dana seluruhnya itu 77.064.300.000 rupiah kemudian untuk bank BTN tanggal 28 April 2022 tanggal 28 April 2022 bagi sebanyak 48.878 KPM total dananya 300.000 rupiah dan total dana seluruhnya 14.663.400.000 rupiah kemudian untuk bank mandiri tertanggal 28 April 2022 bagi sebanyak 47.785 KPM total dana 300.000 rupiah total dana seluruhnya 14.335.500.000 rupiah nah untuk termin yang ke satu ini totalnya ada sebanyak 391.543 KPM dan total dana seluruhnya itu 117.462.900.000 rupiah kemudian dana perluasan bantuan program sembako tahap 45 dan 6 untuk termin yang kedua dengan batch nomor 241 tahun anggaran 2022 telah diproses ke KPPN dengan rincian SP2D sebagai berikut untuk bank BNI tanggal 28 April 2022 bagi sebanyak 150.950 KPM total dana 300.000 rupiah dan total dana seluruhnya itu 45.285.000.000 rupiah kemudian untuk bank BRI tertanggal 28 April 2022 bagi sebanyak 4 KPM dan dana 300.000 rupiah dan total dana seluruhnya itu 1.200.000 rupiah nah pada termin kedua ini disalurkan untuk sebanyak totalnya 150.954 KPM dan total dananya itu sebesar 45.286.200.000 rupiah kemudian poin yang ketiga dana perluasan bantuan program sembako tahap 4, 5, dan 6 untuk termin ketiga dengan batch 252 tahun anggaran 2022 itu telah diproses kepada kantor pelayanan perbendaharan negara atau KPPN dengan rincian SP2D sebagai berikut untuk bank BNI tertanggal 28 April 2022 bagi KPM sebanyak 3 total dananya itu 900.000 rupiah kemudian untuk bank BRI tertanggal 28 April 2022 total KPM sebanyak 2 total dana seluruhnya itu 600.000 rupiah dan kemudian untuk bank BTN 28 April 2022 bagi KPM sebanyak 452 dan total dana seluruhnya 135.600.000 rupiah kemudian untuk bank mandiri tanggal 28 April 2022 bagi KPM sebanyak 17.931 KPM total dana seluruhnya 5.379.300.000 rupiah nah untuk termin yang ketiga ini sebanyak 18.388 KPM dan total dana seluruhnya 5.516.400.000 rupiah kemudian poin yang keempat bank Himbara ini harus segera melakukan top up atau pengisian saldo dana perluasan bantuan program sembako tahap 4, 5, dan 6 untuk termin ke 1, 2, dan 3 dengan nomor batch 237, 241, dan 252 tahun anggaran 2022 ke rekening KPM daftar by name by address KPM terlampir di aplikasi OMSPAN poin yang kelima bank Himbara ini harus melaporkan hasil top up dana kepada Direktorat Penanganan Pakir Miskin wilayah 2 paling lambat itu 2 hari kalender sejak surat instruksi top up dana diterbitkan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih dan berikut ini wilayah-wilayah yang mendapatkan pencairan BPNT 600.000 rupiah di kartu KKS-nya ini untuk daerah Bali seperti Kabupaten Badung Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kabupaten Gianyar Jemberana Karangasem Klungkung Tabanan dan Kota Denpasar kemudian untuk Banten diantaranya ini untuk Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang kemudian daerah berikutnya Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purworejo Rembang Semarang Sragen Sukoharjo Tegal Temanggung Wonogiri Wonosobo Magelang Pekalongan daerah Salatiga Semarang Surakarta Kota Tegal Kabupaten Bengkayang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang kemudian ada info PKH terbaru hari ini selanjutnya ada KPM yang akan mendapatkan saldo di kartu KKS-nya itu 300.000 rupiah jadi bagi para KPM PKH murni atau KPM PKH non-BPNT ini silahkan dicek kartu KKS-nya ya apakah sudah masuk atau belum saldo BLT minyak gorengnya yaitu sebesar 300.000 rupiah karena saat ini sudah banyak sekali KPM PKH murni atau PKH non-BPNT yang kedapatan ada saldo di kartu KKS-nya itu sebesar 300.000 rupiah nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua